Intro Nah selain cerita juga harus jujur Cerita ini mesti punya argumen Atau apa yang kita ingin sampaikan sih Kira-kira gitu loh Karena penting sekali punya cerita yang memiliki argumen Atau statement yang mau disampaikan kepada penontonnya Nah biasanya hal-hal ini yang jadi dasar dari Munculnya yang namanya pesan moral Nah kita berdah mendengar sinyal Ceritanya adalah tentang 2 orang filmmaker Yang membuat film di era pandemi Terus dia ada di fase dimana dia mau nge-upload filmnya ke festival Dan waktu itu deadline-nya adalah jam 12 Untuk mencapai deadline itu Akhirnya dia mengalami masalah wifi-nya yang Akhirnya berhenti terus ya Dan filmnya tidak terlalu dengan baik Di sini di kasus masalah utama Konteks kepentingan penyelenggara masuk Di cerita Itu tentang wifi Permasalahannya Nah Adegan-adegan awal dibangun Karena dia juga sedang Menelepon pacarnya Kenapa kita buat Menelepon pacarnya Karena akhirnya dia juga terganggu Secara kehidupan personal Nah itu ketika dia teleponan Dia pengen manja-manjaan Terus keganggu Gagera wifi Sampai akhirnya Pacarnya pun Marah-marah soal itu Halo? Yang? Udah aku males Teleponan nama kamu Putus-putus terus dari tadi Nah di sini ada dua hal Atau dua masalah Yang dialami tokoh Yaitu masalah pribadi Dia sebagai personal Yang punya pacar tadi Juga sebagai dia yang film maker Yang mau mendaptarkan filmnya ke festival Nah kita kenapa pilih cerita seperti ini Karena di sini ada soft campaign Ketika kebutuhan Dan kepentingan lomba ini Kita masukkan secara Betul-betul melebur dengan cerita Ini terasa jadi soft Secara campaignnya Bukan hard campaign yang tiba-tiba bilang Oh yaudah pake Indihome aja Gak gitu Kamu iya dari tadi reconnecting terus Kesel aku Ya gimana dong yang Jaringan jelek nih Yelagian kamu ada-ada aja sih Pake wifi mereknya Indigo Udah tau jaringannya serem Bang Udah gak apaan-apaan bang Mabar ini bang Bang Iya maaf sayang Nah ketika selesai dengan itu Akhirnya dia mencoba untuk Mencapai rumah temannya Untuk mengupload film Nah selama di perjalanan Dia mengalami berbagai macam halangan Nah itu diakibatkan karena Sedang masa PPKM Kenapa kita masukkan unsur PPKM disitu Karena tema lomba ini adalah Aktivitas tanpa batas di era pandemi Nah ketika mengalami itu Dan dihalangi PPKM Apakah kita sebagai manusia ini Akan menyerah Atau mencari jalan lain Maka karakter ini kita berikan Kesempatan untuk mencari jalan lain Dan jalan lain ini Sebenarnya lebih jauh Berkali-kali lipat Dibanding jalan yang memang Seharusnya dilewati Tapi kita disitu menyematkan yang namanya Argumen Dimana ketika misalnya kita menemukan Suatu jalan buntu Kita cari jalan lain Untuk mencapai titik goal yang kita inginkan Memang tidak mudah Dan pasti banyak halangannya Nah di perjalanan dia menuju rumahnya ini Ini adalah salah satu titik Pertualangan yang bisa kita build Sebagai hal yang menarik perhatian penonton Jadi kita bikin bagaimana caranya Supaya lebih menarik Supaya lebih lucu Kalau menyebut komedi Terus juga Ya supaya Juga membentuk drama yang kuat Nah ini penting Dan semuanya Biasanya kita arahkan Untuk menyampaikan Argumen yang kita buat Itu tadi mungkin Ketika punya halangan Terus kita harus lewatin Harus lewatin Sampai titik goal Yang kita inginkan Nah ketika Toko utama sampai ke rumah temannya Untuk upload film Akhirnya Disitu baru produk masuk Dan kita swap produknya Sebagai bentuk produk placement Nah disitu sudah terpenuhi Syarat yang kita harus perhatikan sebelumnya Gue udah bilang dari dulu Harusnya untuk ganti wifi Kan kita gak harus ngalamin halnya kayak gini Iya iya Ntar berganti deh Nah tips selanjutnya adalah Apakah harus dieksekusi dengan alat-alat yang mahal Jawabannya adalah Mungkin tidak Karena kebutuhannya sebenarnya bukan untuk bioskop Tapi untuk di upload di youtube Kalau festival ini mengharuskan kita Untuk mendistribusikannya lewat bioskop Mungkin akan jadi mahal Karena memang butuh alat-alat yang bisa menunjang Mungkin resolusinya harus 4K Terus salamnya juga harus 5.1 Minimal Terus juga harus pakai DCP dan segala macemnya Memangnya itu mahal Lalu jujurnya kalau misalnya kita bocorin soal budgeting Mendirian Sinyal sendiri Mendirian Sinyal Menghabiskan budget 500 ribu Dan itu termasuk ya lumayan lah Diperuntukannya untuk alat yang memang kita butuhkan Dan kita gak punya Nah terus apakah film itu bisa diproduksi tanpa budget? Kalau gue pribadi sih sebenarnya Kurang setuju dengan kalimat tanpa budget Karena sebenarnya Walaupun kita tidak punya budget khusus untuk film tersebut Film dibuat akan tetap mengurangkan budget Walaupun budget pribadi Walaupun sekedar untuk beli makan Beli minum Atau beli rokok Kalau kita hitung sebagai budgeting Maka tetap ada budgetnya Dan itu bagi gue adalah sebuah budget untuk film Kalau misalnya film tanpa budget Menurut gue sih gak ada sih Pasti kita akan ngeluarin budget Walaupun 2 ribu untuk beli aku Dan perlu dipahami juga Ini berbagi pemahaman aja Kalau bagi gue pribadi Ada sebuah prinsip yang diaplikasikan Dalam setiap proses yang kita lalui Yaitu Bagaimana caranya Bentuk melayani isi Ketika misalnya kita terlalu fokus Untuk bikin gambar yang bagus Secara sinematik gitu kan Tapi tidak bisa melayani isi Atau apa yang kita pengen sampaikan Akhirnya film yang dibuat Jadi kosong tanpa jiwa Yang memang pengen kita sampaikan Lagi-lagi Kita bikin film untuk menyampaikan sesuatu Sebuah kisah Sebuah pesan Sebuah argumen Dan lain-lain Nah di kita Proses menenang sinyal Selain kita juga Pikir soal kameranya Kita berpikir soal audionya Yang mesti tidak mengganggu penonton Maka di beberapa part Kita tidak pakai audio di lapangan Tapi kita rekam itu Sebagai bentuk voley Misalnya di jalanan Kenapa di jalanan tidak terlalu berisik Karena kita melakukan voley Voley itu apa sih Buat yang belum tahu Mungkin voley itu ada proses perekaman Setelah film diedit Akan ada proses perekaman lagi nanti Yang suara yang aslinya itu Kita ganti Dengan yang baru Yang bisa kita atur Intentitasnya Dan misalnya pecah-pecah Masuk Masuk Setelah kita memahami beberapa hal tadi Tips tadi Terakhir adalah Garaplah film kalian Atau ide cerita kalian Dengan cara bertutur yang rapi Yang rapi disini adalah Bagaimana caranya Kalian menggunakan alat-alat mekanik Seperti kamera Audio recorder Terus dan lain-lain Itu melayani isi Dan gaya bertutur teman-teman itu rapi Dan bisa diterima penonton Jadi ketika penonton itu Habis nonton film ini Mereka akan ngerti Oh oke ceritanya seperti ini Dan maksudnya pun Hal yang kita mau sampaikan Bisa keterima oleh penontonnya Jadi bertuturnya dengan rapi Scene by scene nya dibangun dengan enak Dan ketika menonton Penonton ini tidak terasa terganggu Nah kita misalnya sadar bahwa Film ini di edit Dan di cutting-cutting Dipotong-potong Terus disatukan Tapi bagaimana caranya Cutting ini tidak terasa Dan penonton itu akan Mengikuti ceritanya Dari awal sampai akhir Nah untuk beberapa hal yang Seperti tadi Mungkin kita akan bahas Jirin waktu Dengan detail yang lebih Detail lagi Nah tips terakhir adalah Ketika proses praproduksi Produksi Pasca produksi Bagaimana caranya teman-teman Menikmati proses Dan membuhukan hati teman-teman Di karyanya Karena percayalah bahwa Karya seni ini Ketika kita buat dengan hati Maka akan sampai kepada penontonnya Penonton akan merasakan Perasaan kita ketika Membuat filmnya Dan itu penting sekali Dalam proses pengkaryaan Kalau bagi kita Dan terutama bagi gue pribadi Oke tadi beberapa tips Dari gue pribadi Dan dari kita Balai film Untuk kasus film Yang untuk kesipal Kalau ada yang kurang-kurang Teman-teman mungkin bisa Comment di kolom komentar Kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut Teman-teman juga bisa ajukan ke kami Mohon maaf Atas pembahasan yang misalnya kurang Terus juga mohon maaf Kalau misalnya ada Beberapa pembahasan Atau kata-kata Yang kurang kalian mengerti Kita disini Bersifat belajar bareng Dan kalaupun Ada masukan-masukan Yang misalnya Teman-teman mau kasih ke kita Boleh banget Dan langsung disampaikan aja Kita akan terima dengan terbuka Dan terima kasih untuk itu Nah terlepas Film kita Masuk atau tidaknya Ke sebuah lembah Atau festival film Ini bukan sebuah takaran pasti Bahwa film kita ini Berkualitas atau enggaknya Atau misalnya film yang Gak masuk festival Berarti gak berkualitas Atau film yang masuk festival Itu film yang berkualitas Belum tentu Karena banyak juga kok Film-film yang memang berkualitas Tapi tidak untuk Diikut sertakan festival Ini tergantung kebutuhan Dan Tergantung fungsi masing-masing Karena balik lagi Bicara soal bagus atau enggak Relatif Dan kita bicara soal karya seni Bahwa karya seni ini Memang subjektif ya Sifatnya Dan lebih ke Cocok-cocokan Bukan bagus atau tidak Cocok atau enggak Sama kita Dan itu akan berhubungan Dengan rasa Juga selera Mohon maaf kalau ada Kata-kata yang salah Dan kata-kata yang leset Mudah-mudahan kita bisa Ketemu di pembahasan selanjutnya Dengan berbagai macam Pembahasan tentang film making Ya teman-teman Kalau misalnya suka Bisa like video ini Terus bisa di komen Bisa di share Bisa di subscribe Untuk bisa mendukung Kita terus sebagian konten Hiburan maupun edukasi Buat teman-teman semoga Bisa di subscribe Ok 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 Setback Sound Camera And Action Terima kasih.